Bismillah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita mengupas tentang pemasaran online. Apa itu pemasaran online, kemudian kenapa pemasaran online itu menjadi penting dan peran penting juga dari pemasaran online. Kalau kita lihat memang, jika sekarang, apalagi di pandemik ini, kita terpaksa untuk selalu buy online apapun itu kebutuhan. kebutuhan convenience, kebutuhan consumer good, kebutuhan shopping, bahkan ya shopping itu mal sudah menjadi tidak seperti dulu dan bagaimana e-commerce itu sudah merajai untuk berbelanja segala produk termasuk produk-produk shopping tadi yang biasanya di ada, di display dalam mal atau di pusat-pusat perbelanjaan. Apalagi yang dalam bentuk convenience, mungkin nanti kita banyak contoh disitu bahwa convenience dan consumer good itu dari proses rentang yang panjang selama ini bagaimana menggunakan integrate beragam dengan firebase misalnya, dia mengintegrate dari supplier dari petani langsung untuk bisa, misalnya saya rumput dalam konteks ini, misalnya beras mungkin, .com, kemudian beragam kebutuhan pokok lainnya itu sudah tersedia di online secara digital. Nah tentu menjadi tuntutan bagaimana memahamin tentang pemasaran tapi di dalam digital itu sendiri karena kalau kita lihat, battle shifting, pertempuran dari para pengusaha itu sendiri yang berubah dari offshore, dari sebelumnya yang tradisional menjadi digital. Nah mari kita mulai tentang, nanti kita kupas sampai macam-macam dari digital marketing yang biasa disebut dengan tujuh macam, dan saya extension-kan ada beberapa lagi di samping ada terkenal dengan SCU, ada SMM, kemudian PPC, kemudian ada content, ada affiliate marketing, dan lain sebagainya yang kita kupas nanti satu per satu. Nah kali ini kita kupas dulu tentang apa itu digital marketing. Nah tentu bagaimana dengan penggunaan marketing dalam memasarkan proses masaran atau marketing effort itu dengan penggunaan elektronik atau electronic device dan internet, seperti channel, kemudian tidak hanya dari tradisional, tradisional channel seperti TV atau radio, tapi juga sosial media, kemudian email, nanti kita kupas tuntas satu per satu di situ. Dan kenapa digital marketing itu menjadi penting? Karena tentu dia itu satu adalah lebih target yang kita prospek itu lebih menyukai untuk membeli produk dengan melalui digital tadi. Karena kondisi yang sekarang yang sangat berubah, masyarakat juga yang sekarang berubah, tren masyarakat juga yang sekarang berubah, apa namanya, membuat bagaimana kita itu bisa menggapai audien menjadi lebih gampang dengan penggunaan digital marketing. Tidak harus TV atau magazine atau billboard atau radio yang tentu itu gadgetnya yang sangat luar biasa. dan masyarakat yang sudah beralih untuk misalnya streaming by YouTube, video, daripada TV, daripada magazine, radio, dan billboard. Nah tentu di sini menjadi lebih murah sebetulnya dalam hal cost untuk digital marketingnya dibandingkan dengan tradisional marketing atau kita sebut dengan cost effective daripada tradisional marketing. Di samping itu juga kita bisa men-track misalnya tentang nanti tentu terkait dengan ROI-nya, return on investment di promotion. Misalnya berapa banyak kita promosi di misalnya dengan penggunaan pihak ketiga, konsultan untuk pay-per-click misalnya. ukuran-ukurannya lebih jelas dengan adanya pay-per-click tadi, daripada misalnya kita menggunakan advertising konvensional atau tradisional tadi yang memburbandir semua people misalnya. Kalau misalnya kita buat iklan di TV, tentu yang menonton semua range target dari usia anak-anak sampai usia tua, kemudian dari jenis pekerjaan, apapun jenis pendapatan yang dari rendah sampai besar itu untuk nonton di radio atau di TV. Pada program tersebut, tapi kalau untuk di digital marketing tentu disitu lebih fokus kepada target atau customer atau potensial market yang memang ingin dituju dengan kita. Kemudian tentu disini kalau di tradisional marketing disitu seperti TV maka pemakainya atau penggunanya untuk promosi perusahaan-perusahaan menengah ke atas. Namun dalam digital marketing mari kita lihat misalnya di Facebook, ad, kemudian di Youtube, ad, advertising-nya. Nah disitu small business pun bisa bercompete untuk perusahaan besar. Artinya disini adalah semuanya bisa masuk di digital marketing karena memang lebih murah disitu untuk mempromote misalnya dengan menggunakan email marketing konsultan, dengan menggunakan SEO, Youtube, SEO dari Google Search Engine, dan lain sebagainya. Kemudian disitu juga bisa terukur karena memang batasan untuk kita mengukur tentang misalnya web traffic misalnya itu bisa kita tahu dengan website analytic, banyaknya Google sehingga kita bisa tahu seberapa besar kalau punya Google Analytics bisa digital analytic data juga bisa itu seberapa besar kita bisa untuk mereview dari biaya budget itu sendiri terhadap feedback yang kita dapat. Nah selanjutnya adalah tentang konten dan tentu dari konten itu misalnya dalam bentuk viral marketing itu yang tentu sangat besar sekali dampaknya terhadap perubahan dari customer. Misalnya karena begitu viral itu sesuatu yang biasanya dengan serta-merta dengan seketika juga terjadi peningkatan permintaan yang luar biasa. Nah kita lihat peranan digital marketing dibandingkan dengan tradisional marketing itu kalau misalnya di tradisional marketing seperti advertising biasa gitu ya online, dan apa namanya di no online maksudnya offline, sedangkan di advertising itu banyak ragam, banyak pilihan dan banyak strategi yang terkait beragam taktik di marketing juga budget yang tidak harus besar dalam digital marketing sendiri. Misalnya misalnya kita pakai yang generik misalnya untuk SEO misalnya dengan cara meta description. Nah tentu itu adalah free dibandingkan kalau misalnya dengan menggunakan tradisional marketing. Konten marketing ini menjadi misalnya untuk blog post itu bagaimana membuat sebuah konten yang tentu akan mempromote mungkin dari blog post tersebut bisa melalui organik atau bisa melalui paid. Nah tentu akan mendatangkan dari posting-posting di blog atau di story misalnya di social media itu mendatangkan positif advokasi yang tentu akan berdampak kepada pembelian pada akhirnya, buying. Nah kenapa penting karena memang di era digital ini consumer lebih memilih conversation dan communication dua arah dibandingkan horizontal dari perusahaan yang hanya mengiklankan demi menunjukkan keunggulan perusahaan itu sendiri, produk itu sendiri dari perusahaan itu. Sedangkan untuk di social media misalnya saya ambil contoh review, kemudian review produk, kemudian komen dari setelah mengkonsumsi produk itu memberikan advokasi. Walaupun itu sometimes itu negatif tapi positif advokasi itu tentu akan bernampak besar terhadap pembelian. Nah macam-macam dari digital marketing itu kita mulai dengan yang pertama sebetulnya ada 11 kalau kita expand. Kemudian ada 7 yang pada dasarnya kemudian kita ini lagi kita tambahkan lagi, expand lagi ada SEO, set engine optimization, kemudian content marketing, ada social media marketing, itu yang kita kupas. Nanti ada pay per click, PPC, affiliate marketing, native advertising, marketing automatization, email marketing, online PR, inbound marketing, dan sponsors content. Kemudian yang pertama kita mengupas tentang set engine optimization, jadi ada namanya dia on page, ada off page, kalau misalnya kita mau bayar tentu banyak konsultan disitu untuk SEO set engine optimization. Misalnya kalau kita pakai keyword, bisa pakai first word, atau bisa pakai search engine research page, atau SERP. Nah kalau misalnya kita di mengoptimaskan, optimalisasikan di web, itu misalnya off page, namanya off page SEO, bukan SEO ya, SEO, search engine optimization. Jadi bagaimana itu berdampak ranking plus tinggi di Google atau search engine lainnya gitu ya. Nah itu dengan penggunaan meta description misalnya, dengan CSS atau HTML yang kita ubah sedemikian rupa, nanti masuk di text editornya untuk melihat impactnya nanti. Jadi begitu secara algoritma, begitu search engine itu mencari keywordnya tertentu, maka dia akan merefer ke website kita. Nah itu dia di SEO. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah konten, konten marketing itu adalah bagaimana itu menyangkut tentang menciptakan konten atau mempromosikan sebuah konten. Nah itu tentu terkait dengan untuk meningkatkan brand awareness, misalnya traffic growth, kemudian customer pada akhirnya. Nah disitu bisa pakai blog, bisa pakai, yang banyak adalah pakai blog. Blog itu nanti publis gitu ya, di company blog bisa, atau individu blog yang memang disitu pada akhirnya untuk menggunakan misalnya dengan organic search traffic, boleh tidak apa-apa juga, dalam artian tidak menggunakan konsultan disitu, organic search traffic aja. Bagaimana dengan adanya konten tersebut tentu search engine nantinya. Begitu kita memposting sesuatu yang viral saat ini, misalnya adalah tentang sesuatu yang boom, misalnya yang viral. Begitu kita masukkan konten di company posting, misalnya company post blog, nah tentu disitu akan mendatangkan traffic disana. Karena begitu banyaknya pengguna dari internet itu yang dengan mencari keyword dari yang sama. Kemudian yang berikutnya adalah social media marketing, lebih kepada bagaimana menggunakan komprehensif atau secara keseluruhan social media marketing. SMM, temennya S campur, oh bukan ya. Jadi bagaimana menggunakan beragam social media, tidak hanya Facebook, tapi Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat, Pinterest, dan lain sebagainya. Dalam konteks memaksimalkan mereka untuk mengkonekting kepada customer atau target. Kenapa harus semuanya? Karena setiap media sosial itu memiliki ciri karakteristik responden yang beda-beda. Misalnya untuk usia yang lebih lanjut, lebih ke Facebook, kemudian yang lebih milenium, agak lebih muda, itu lebih ke Instagram, dan lain sebagainya. Dan Facebook itu lebih kepada orang yang menyukai literasi, kemudian yang Instagram itu lebih menyukai kepada video, dan lain sebagainya. Nah tentu penggunaan yang komprehensif tadi disebut social media raider untuk selalu memonitor, karena rule dari social media itu juga berbeda-beda. Kemudian berikutnya adalah PPC, paper click, nah itu adalah bagaimana menarik traffic pengunjung ke website kita dengan membayar publisher atau konsultan di situ. Misalnya Google Ads, Google Ads ya itu memberikan, Google Search Engine tentu memberikan price-nya itu paper click. Jadi kalau ada orang yang mengklik masuk ke website kita, malah kita bayar di situ. Nah Google karena memang search engine yang terbesar saat ini menguasai search engine, tentu rekomendasinya adalah dengan Google Ads itu memperbanyak orang yang berkunjung ke web kita atau ke app kita. Kemudian ada punyanya Facebook, paper click atau pay ad on Facebook, bahwa bisa kita misalnya custom video, image, slideshow, dan lain sebagainya. Dan tentu itu nanti dari pihak Facebook akan menarik traffic atau orang untuk memview di kita, dan menyesuaikan audien kita yang memang tentu sesuai dengan target customer-nya kita. Yang berikutnya ada Twitter, Twitter Ads, di situ sama sebetulnya dengan Facebook, di situ dengan spesifik audien yang sesuai dengan target kita. Misalnya kita secara geografik targetnya di wilayah Surabaya, misalnya sekitarnya, maka di situ yang menjadi audien utama dari advertising yang kita bayarkan di Twitter. Kemudian sponsor pesan atau message yang ada di LinkedIn, juga di situ spesifik user yang akan kita tuju itu menjadi kena. Misalnya kalau kita menjualkan sebuah produk tertentu, misalnya adalah kerajinan dari kayu, misalnya wood, handicraft, maka tentu di situ LinkedIn sudah paham. Berdasarkan big data, siapa saja yang menyukai kerajinan dari kayu. Kemudian selanjutnya adalah affiliate. Affiliate marketing ini seperti partner program atau associate program, kalau punyanya dari Amazon bisa associate program di situ, atau YouTube partner program. Di situ bagaimana kita mau meng-advertising, jadi dengan itu kemudian kita mendapatkan komisi, kalau misalnya ada seorang yang membeli produk dari yang kita advertisingkan atau sebaliknya gitu. Kita meng-advertisingkan produknya Amazon, e-book misalnya, dan begitu ada orang membeli dari web kita, maka kita mendapatkan komisi atau sebaliknya. Nah, kita punya produk di affiliate programkan atau partner program di YouTube misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah native. Native itu berarti bule, oh bukan ya, native speaker, native advertising itu berarti konten bagaimana di, tapi non-paid, jadi kontennya tidak berbayar. Misalnya adalah boost feed sponsor, itu salah satu contoh di situ. Ada namanya yang native juga untuk Facebook advertising dan Instagram advertising yang native. Tentu di situ plan-nya atau basic, jadi tidak terlalu. Jadi basic mungkin dia memberikan itu, plan itu untuk memasarkan misalnya kalau di Facebook atau di Instagram itu untuk semua kalangan, tidak tertuju kepada segmen yang kita. Kemudian automatization itu adalah merefer kepada software untuk menautomatisasikan basic marketing. Seperti email, itu nanti bisa diautomatisasikan social media post, diautomatisasikan. Bagaimana caranya itu kita menggunakan schedule tool. Jadi kita berikan konten, misalnya konten yang kita berikan kepada schedule tool itu software itu nanti setiap hari ada konten yang dipublish di social media Atau di email yang kita berikan kepada target dari segmen yang ingin kita perusahaan. Kemudian baru setelah otomatisasi itu ada namanya email tadi. Perbedanya otomatisasi dengan email. Nah di email tentu langsung bisa menggunakan beberapa konsultan di situ untuk memahami email itu sampai million emailnya orang itu dia tahu untuk misalnya kita tujuh Kalau kita mau jualan sebuah produk menyesuaikan target yang kita ingin secara demografik, segmentasinya atau secara geografik, psikografik atau biaya viral Di situ mereka sudah punya semuanya. Kemudian yang terakhir tambahannya ada online PR itu bagaimana online digital publication, blog, website, dan sebagainya Nah itu seperti di tradisional PR sebetulnya tapi di situ bagaimana kita menggapai via social media tapi seperti advokasi ya Kemudian inbound bawahnya ada inbound itu lebih kepada metodologi marketingnya Nah bagaimana mendatangkan, bagaimana mengaitkan customer itu dan bagaimana membuat customer itu menjadi Apa namanya seperti terus menerus kita kasihkan email dalam bentuk spam Nah itu namanya di inbound melekat terus email spam itu sometime kita melihatnya Kemudian last sponsor content Nah tentu ini adalah pay dari perusahaan yang lain untuk menciptakan sebuah atau membuat sebuah konten promosi Di misalnya di influence marketing misalnya orang-orang yang memiliki influence banyak Memiliki follower banyak nah itu sponsor content Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih